Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya Hari ini kita ke netbook arser Dari cerita khususnya netbook arser Rami khali yang lewat Netbook arser Netbook arser Aspir V5123 AMD dual-call processor E1 2100 1,GHz Ucapannya mati total Dan langsung kita bongkat Lutri ini untuk mainboardnya Ini bagian dari processornya Ini bagian dari memory Sepertinya ini Pernah diservis Pernah diservis Nah Yang kita lakukan pertama Pertama adalah buat saya Yang saya pribadi adalah Kita bersihkan dulu Kotoran-kotoran Kita bersihkan dulu kotoran-kotoran bekasnya Pakai itiner Buka sodoran ini Biar ketinggian bersih Biar kelihatan bersih Hasilnya Hasilnya Tuh Rami Tuh Rami Tuh Ketujur Tuh 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 Ketegangannya di jack dulu Oke, tanda Terus di Buka sodara Untuk 3V, 5V Oke, sudah ada 5V 3V, sudah ada 5V, sudah ada Berarti, dengan Posisi ini 19V Sudah Kita pake lagi di Sweet-nya Sweet-on-off Sweet-on-off Ada 3V Kemungkinan besar Ini normal Kita lihat Kita coba Tick-off Tidak ada ya 3V-nya hilang Setelah itu hilang ya Hilang 3V-nya lah Balik ke 3V-nya Hilang ya Berarti teori-nya Ini ada yang Ngedrop di bokeh Output dari 3V-5V Jadi, langsung Uji Misalnya ya Oke Respin berikutnya Kita cek dulu Perangkat Terasnya dulu Kita cek kapasitor Resistor Ya, yang berhubungan dengan Jalur-jalur Tegangan pertama Tegangan pertama Ini Kita kelari 2V dulu Kali 1 Oke, ini maksimal 2 ya Baterinya mungkin sudah habis 3V Kalau 3V sama 5V Berarti untuk daerah ini Kaman ya Kita kalau untuk Di keluarannya Cek Daerah area V-core processor Itu Bersihuknya Bersihuknya Oke, normal Berarti dalam processor Kurang lebih Lalu 0.8V Oke, 1,1V Oke, ini Ini Maksimal Hai 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 19 voltnya oke ini ada dioda di ini dioda ini ada di slot hardisk ini groundnya oke oh oh disini ada yang aneh ini seharusnya tidak terjadi bulan singkat karena ini sudah dibilang kapasitor untuk tegangan 5 volt biasanya kalau hardisk itu menggunakan suplainya 5 volt yang tidak boleh seperti ini oke kita lepas dulu kita lepas dulu angkat katinya salah satu nah angkat di situ kita tes kembali ini tadi minusnya ini positif kita temukan daerah daerah tegangan disini 5 voltnya bermasalah nanti kita justru dulu sebelum melanjutkan pekerjaan kita kita makan dulu kebetulan ada yang ngasih empe-empe jadi kita makan dulu ya bro enak lagi tadi kita sudah cek ada yang mesok di daerah USB untuk harddisk ya di kapasitor sini tidak kita buka dan ternyata tidak ada yang mesok nah disini kodenya 319 kita cari di skemanya dulu C319 oke dapatnya ini ini larinya ke harddisk tegangannya ya 50 volt ya 50 volt tegangannya 5 volt meledak kali ya kalau 50 volt tegangannya 5 volt untuk HDD nya disini nah disini kita gak tahu nih terusannya kemana karena rata-rata mulai dari kita klik aja disini kita plus 5 volt kita cari 5 volt plus 5 volt nih plus 5V oke disini digunakan sebagai untuk LED untuk LED double LED terus disini dipakai untuk apa ini kalau ini 5 volt PCU konektor konektor USB digunakan CC3 jadi kalau kita mau jalurnya kan nih banyak nih ya 5 volt nya kemana-mana jadi cara yang singkat adalah kita main sentik kita beri tegangan di jalur sini sudah itu kita pakai cara manual kita rabak kemungkinan besar yang shot bakal panas atau terbakar ya kita coba langsung ini tadi ini kita kuatkan dulu ini oke biar gak copot tadi genting kayaknya udah mau patah ah sepatah banget oh tidak patah oke gak apa-apa kita ganti nanti untuk kapasitor yang seperti ini ini jangan disama dengan jangan disama dengan dengan yang sebelah ini ya kalau yang ini ini positifnya kalau yang ini yang kena garis ini artinya negatifnya jadi beda-beda kalau yang disini yang tidak ada garis kebalnya itu negatif brown kalau yang ada garisnya ini positif beda dengan ini ini yang ada garisnya ini itu negatifnya yang positifnya yang sebelah sini yang kolos yang ada tanda plusnya positifnya oke tadi kita butuh kita mau suntik ya kita suntik pakai besar-besar-besar kita saja 1,5 oke ini tadi ground-nya ini ground-nya kita menikmati positifnya kita rabat rabat di bagian oke kita masukkan kita pegang di ini acara acara pintar ya acara cepat tapi harus tepat ya jangan sampai meleset bisa-bisa yang lainnya ikut rusak oke aduh harusnya pendekit ini mana tadi soketnya soketnya ampere-nya naik itu jadi 1,5 biangannya 1,4 ampere-nya 1,6 sekarang tadi sebelah sini oke ini terasa sudah ada yang panas oh gimana ini oh area area son son ada kapasitor ini terlampau panas oke stop sekitar sini di daerah kapasitor 2 ini yang agak coklat-coklat yang sepertinya oke kita cek lagi benar atau tidak kita lihat tandanya dulu kita cek di sini dan ternyata benar so terima kasih selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita kembalikan dulu. Ada kapasitor tadi yang melepas. Kita balikan dulu. Terima kasih. 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 Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke, kita tes lagi tadi di tempat induknya. Di mana tadi ya? Ini dia. Ini gelanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.